Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore rekan-rekan media semua Hari ini saya Leon Maulana selaku kuasa hukum dan tim advokasi dan juga di sebelah kanan saya ada Pak Karo, Pak Mohamad Ramdan Hari ini saya selaku kuasa hukum dari orang tua korban dan juga tadi mendampingi saksi-saksi yang menjadi kunci berjalannya kasus ini di Pores Metro Depok telah mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada KPAI agar kepada LPSK agar korban, orang tua korban maupun saksi-saksi diberikan keamanan tentunya dari segi perlindungan dan juga dalam pengawasannya berjalan agar transparan dan tidak ada intervensi dari pihak manapun yang berupaya untuk menghambatnya proses pidana berjalan mungkin terkait dengan prosedural lengkapnya akan dijelaskan oleh Pak Mohamad Ramdan terima kasih, selamat sore rekan-rekan sekalian jadi hari ini LPSK kedatangan kuasa hukum dari korban dan juga tentunya LPSK menerima terbuka menerima permohonan dari pihak manapun yang memang terdampak dari perisiwa tindak pidana beberapa saksi juga telah hadir dan seperti biasanya bahwa LPSK akan mempelajari dokumen-dokumen itu LPSK akan mendalami peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian juga tentunya LPSK akan berkoordinasi dengan aparatur penegak hukum untuk memberikan informasi atau untuk menerima informasi proses hukumnya seperti apa sudah sampai mana dan hal-hal lain untuk kepentingan saksi dan atau korban pertemuan kita hari ini adalah pertemuan dalam rangka konsultasi hukum dalam rangka LPSK memberikan penjelasan-penjelasan layanan LPSK yang kira-kira dibutuhkan oleh para korban dan juga para saksi-saksi tentunya LPSK berharap dengan permohonan ini akan membuka ya membuka peristiwa yang sebenarnya dan memperlancar proses hukum nanti ke depannya saksi-saksi yang ada tentu masih memungkinkan adanya perkembangan dari proses hukum namun demikian sekali lagi kami berharap bahwa justru permohonan ini adalah permohonan dalam rangka LPSK melaksanakan kewenangannya ya kewenangan LPSK yaitu apa untuk menerima ya permohonan dalam rangka memberikan layanan layanan yang terbaik bagi saksi dan atau korban juga bentuk jenis-jenis bantuan yang dibutuhkan oleh saksi-saksi dan atau korban ini menjadi bisa saja peristiwa ini berkembang ya sesuai dengan proses hukum yang akan kita lihat nanti ke depannya ya kita tidak bisa mendahului proses hukum namun saya percaya kita semua punya atensi yang sama ya karena ini menurut kami adalah kasus yang menarik perhatian apalagi menyangkut mengenai anak menyangkut mengenai lembaga pendidikan ya dan lain-lain ini menjadi perhatian kita semua harapannya adalah kita tetap bisa mendampingi proses ini ya memberikan perhatian dan juga ya media juga kami berharap juga ini kasus anak kita sama-sama memberikan edukasi agar apa kepentingan atau pelindungan bagi korban ya saksi ini juga bisa kita apa lindungi ya kita bisa lindungi dalam dalam pemberitaan di media ini ya harapannya adalah selagi-lagi untuk kesaksian para saksi-saksi ini untuk bisa bersaksi di pengadilan dengan aman nyaman tanpa tekanan tanpa ini apa intimidasi itu yang yang kami harapkan sesuai dengan perwenangan dari LPSK korban juga demikian dapat menerima hak-haknya sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang dapat menerima bantuan-bantuan ya sesuai dengan jalur hukum ya dalam undang konteks undang-undang perlindungan saksi dan korban kiranya demikian dari kami kami kembalikan kepada kuasa hukum ya mungkin dari kita itu saja ada yang ingin ditanyakan untuk jumlah saksi kita tidak bisa sampaikan selaku kuasa hukum karena memang ini kita sangat jaga kerahasiaannya agar keamanan dari para saksi juga terjaga akan tetapi untuk permohonannya tentunya perlindungan itu baik perlindungan secara pribadi maupun prosedur pada saat berjalannya penegakan hukum baik di kepolisian sampai dengan persidangannya nanti keaman atau intimidasi sejauh ini memang belum ada secara nyata tapi hal-hal yang kemungkinan akan terjadi bisa saja oleh sebab itu kita sebagai langkah preventif sebelum hal-hal intimidatif tersebut terjadi kita mengajukan permohonan untuk perlindungan hukum kepada LPSK seperti itu ada LPSK sendiri kapan akan memberi kelas yang akan memberi perlindungan pada saksi dan korban ini Pak? ya alur prosesnya LPSK kan harus membelajari dokumen ada beberapa dokumen formil yang harus kita cek kelengkapannya ya kemudian kronologisnya ya kemudian juga kelengkapan kelempakan administrasi lainnya kita berharap prosedurnya ini tentunya kita sudah punya waktu waktu layanan dan juga kita akan gunakan waktu layanan itu se-efisien mungkin ya nantinya ketika kelengkapan formil sudah dilengkapi semua maka kita akan masuk kepada kelengkapan materialnya ya material nanti kita akan melakukan pendalaman tentunya kita akan melakukan penelahan dokumen sudah kemudian materialnya juga kita akan melakukan pendalaman kita akan berkoordinasi tentunya ke penyidik ke para pihak-pihak yang berkepentingan yang ada kaitannya dengan proses hukum yang sedang dijalani pada pokoknya saksi-saksi ini adalah orang yang mengetahui betul mendengar dan mengetahui terkait dengan peristiwa ini terlebih kerjanya seperti apa belum bisa kita sampaikan karena sekarang proses hukum juga masih berjalan di Pores Metro baru saja teman-teman rekan media mungkin ketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dan lakukan penahanan tapi ini proses masih berjalan sangat panjang bahkan belum P21 maka oleh sebab itu kita masih sangat menjaga betul baik itu nama pekerjaan maupun jumlah saksi yang saat ini hadir untuk meminta perlindungan seperti itu selamat menikmati